Istana Buckingham pada Sabtu 10 April mengumumkan upacara pemakaman Pangeran Philip, suami Ratu Inggris Elizabeth II, akan diadakan pada 17 April di Kapel St. George di Castle Windsor. Kapel St. George adalah gereja yang sama tempat Pangeran Harry dan Meghan menikah pada tahun 2018. Penghormatan terakhir untuk mendiang Pangeran Philip yang meninggal pada usia 99 tahun pada hari Jumat 9 April akan diawali dengan menghentikan cipta secara nasional yang dilakukan selama 1 menit. Tidak akan ada akses publik atau prosesi publik sebelumnya. Jumlah pelayat akan dibatasi hingga 30 dengan Istana Buckingham menekankan bahwa prosesi akan diadakan sesuai protokol kesehatan COVID-19 yang berarti anggota keluarga kerajaan termasuk Ratu diharapkan mengenakan masker. Seorang jurubicara Istana Buckingham membenarkan bahwa Pangeran Harry yang telah pindah ke Los Angeles setelah melepaskan tugas kerajaan berencana untuk menghadiri pemakaman. Tetapi istrinya yang sedang hamil, Meghan, disarankan oleh dokternya untuk tidak bepergian. Dari Windsor, Inggris, kontributor Nusantara TV melaporkan.